Subsidi DP. Jadi kita permuda untuk pembelian semua tipe unit di Telak Kauripan ini dengan cara DP-nya kita bayarkan. Kita subsidi DP 10%. Jadi kalian cukup kukin fee, langsung akat. Langsung akat, abis itu tinggal bayar sisilan aja. Ya, sebetul. Dan biaya akatnya pun kita subsidi juga, Pak. Masih disubsidi. Halo guys, bersama gue Doni Brata. Kita masih di Telak Kauripan. Kali ini kita mau review rumah contoh tipe 7 yang terakhir yang belum kita review. Masih ditemani sama Aldo. Nah, kita masih ditemani sama Bro Aldo. Kita mau lihat rumah yang lebar 7 ini yang paling favorit. Kalau keluarga muda, buru-buru lihat tipe 7 ini. Ya, betul. Karena tipe 7 ini sangat luar biasa konsepnya. Mau kasih tunjuk buat kalian. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel YouTube kita. like, komen, dan share. Oke, gak berlama-lama kita mau masuk ke dalam rumahnya. Tapi kita lihat dulu fasad depannya. Ya. Tapi apa? Abis itu, kita lihat kerennya rumah diber. Ide ini. Oke, untuk fasad depannya gak jauh berbeda dengan tipe-tipe yang lain. Masih sama. Masih sama? Ya. Dan untuk depannya pun masih dapet kanopi seperti ini. Betul. Jadi kanopi, terus bata ekspos masih sama. Tipe 6, 7 juga masih sama. Masih sama ya? Ya, sebetul. Oke. Dan rumahnya ini dapet banyak bonus. Seperti kayak... Itu utamanya? Itu udah pake smart lock door. Nah, smart door lock. Ya, smart. Hampir keserim seperti kita ngomongnya. Yang kedua, CCTV. CCTV dapet. 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 Udah gitu, AC. Setiap ruangan juga udah dapet. Setiap ruangan di kamar. Ya, di kamar itu udah dapet. Udah dapet. Udah dapet AC. Smart home. Smart home udah include juga. Udah include juga. Nah, berarti banyak banget yang udah dapet. Banyak banget. Karena memang untuk Aluna ini, seperti kita bisa bilang ya, ini klaster premium di Telaga Kahuripan. Jadi dari segala instalasi, kemudian untuk komponen di rumah itu memang sudah modern, Pak. Oke. Kalau gitu sekarang, ajak kita masuk. Kita mau lihat tipe 7 ini. Yuk, kita masuk lihat tipe 7. Oke. Oke. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam rumah tipe 7. Eits. Pak Aldo-nya ketutup. Ketutup, Pak. Ayo masuk. Nah, ini tipe 7. Yang lebar 7. Layout-nya sama seperti yang lebar 8. Begitu masuk, ada kamar mandi. Ya, betul. Dan ada ruang keluarga. Ya. Dan ruang makannya, konsepnya juga luar biasa nih. Wah, makannya. Kebuka. Gila, guys. Di depan. Ini kalian mau makan, mau masak. Bahkan, kalau kalian misalnya ada acara ya, ini kalian buka. Udah, udah enak. Iya. Mau lesehan. Bisa. Muat banyak orang. Betul. Enak sih. Kalian udah gak usah pakai ini lagi ya, penyodot udara. Gak usah. Karena ini secara sirkulasinya juga, karena ini kan udah outdoor nih. Udah terbuka lah. Udah terbuka. Jadi secara bau, panas semua, udah gak ada. Yes. Udah enak banget. Bahwa kemeja makan, ke sini, makannya juga outdoor seperti ini. Jarang-jarang rumah dengan tipe, konsep seperti ini. Betul. Oke, kalau gitu. Ini masih ada area untuk kalian bisa taruh mesin cuci di sini ya. Betul. Oke. Kita sekarang mau lihat ke lantai duanya. Lantai duanya. Guys, kita udah nyampe di lantai duanya. Sebelum masuk ke kamar-kamarnya, kita mau lihat area open airnya dulu nih. Kayaknya area open airnya ini gede nih. Betul. Itu di kita, setiap unit kan ada balkon. Nah, tipe 7 ini balkonnya tuh, kita bisa bilang gede balkonnya tuh. Jadi kalau kalian memanfaatkan area outdoor ini untuk berperkuan, itu bisa. Tapi, kalau mau buat jemur pakaian, bisa cuci di sini juga bisa. Bisa, betul. Iya kan? Memang ini udah disediakan tempatnya biar gak nengganggu di depan. Betul. Untuk taruh jemuran ya? Yes. Jadi aktivitas di dalam tidak terganggu dengan aktivitas di luar sini. Jadi kita mau barbecue ataupun misalkan untuk jemur, laundry area juga bisa. Bisa ya? Lebih enak ya. Oke. Kalau gitu, sekarang kita lihat kamarnya seperti apa. Yuk, kita masuk. Oke. Nah, untuk yang di lantai duanya ini, kita ada kamar tidur. Sebelah kiri sini. Nah, coba kita masuk deh. Kamar ini buat kamar tidur anak. Jadi, walaupun kamar tidur anak, tapi secara ukuran ini udah enak. Dan ini kalian bisa pakai guys modelnya. Jadi konsepnya gak terlalu tinggi banget. Dan naiknya gak susah. Enak. Interiornya bagus. Boleh kalian biru guys. Terus kita mau lihat lagi kamar anaknya lagi ya. ini nih kamar anak. Nah, ini kamar tidur yang kedua. Ya, kamar tidur anak yang kedua. Jadi, memang ini disini ke pasangan muda. Yang baru punya anak satu atau dua. Jadi, ini buat yang masih baby. Ini benar-benar enak loh. Lebar 7, kalau kalian punya anak sudah cukup besar, ada kamarnya di sana. Betul. yang masih baby, kamarnya juga ada di sini. Betul. Orang-orang ini juga tinggal ke sebelah. Yes. Jadi, kalau kamar yang baby ini persis sebelahan dengan kamar utama. Iya. Dan ini dapet 3 kamar di atas. Suruh dengar ruang tamu lega. Lebar 7, kita tanya harganya nanti. Oke, siap. Kita lihat dulu kamar utamanya. Nah, ini kamar utamanya. Oke. Ini master bedroom. jadi ada di lantai 2 itu. Jadi, untuk kamar tidur semuanya di lantai 2. Jadi, kamar utamanya sangat tegak. Masuk randang yang besar bisa. Ini kalian mau jadi lemari pakaian. Ruang dandan masih bisa. Dan, enggak kecil ya spasenya ya. Iya. Oke. Sangat tegak ya. Dan, enggak ketinggalan, oh ini konsepnya keren. Kamar mandinya bisa diakses dari luar. Kamar mandi anak. tapi bisa juga diakses dari master bedroom ini. Betul. Jadi spesialnya enggak kemakan. Betul. Dan, kalau dibikin 2 kamar mandi, kecil jadinya. Iya. Jadi, kamar mandinya jadi gede. Jadi, dimompatin pakai sliding door ini. Oke. Ini juga udah dapet nih, Pak. Untuk shore screennya dapet ya? Sudah dapet. Oke. Dan, saniternya pun setara dengan Toto. Toto. Iya. Oke. Bagus. Guys, kalian perlu lihat langsung rumah contoh ini. Karena apa? Kalian dengan dateng, bisa merasakan feel-nya, worth it banget. Di sini, harganya berapa sih, Pak? Nah. Untuk yang tipe 7 nih. Iya. Untuk tipe 7, untuk harga kita mulai dari 1,7. Cuman 1,7 ya, Pak? Oh, iya. Dan di sini pun, kalian harus tahu ya, guys. Telaga Kahuripan menawarkan harga yang sangat bagus banget. Kenapa? Karena 1 harga. Betul. One price. One price. Betul. Jadi, cara bayar apapun, harganya 1,7. Cara bayar apapun, harganya 1,7. Masih dapet program subsidi DP. Iya. Jadi, kita permuda untuk pembelian semua tipe unit di Telaga Kahuripan ini dengan cara DP-nya kita bayarkan. Kita subsidi DP 10%. Jadi, kalian cukup booking fee, langsung akat. Langsung akat, abis itu tinggal bayar sisiran aja. Iya. Sebetul. Dan biaya akatnya pun kita subsidi juga, Pak. Masih di-subsidi. Iya. Jadi, benar-benar kalau misalkan teman-teman mau beli rumah di Telaga Kahuripan, hanya siapkan booking fee aja. Oke. Kalau gitu, kita sambil turun ke bawah, kita bahas sedikit lagi mengenai cara pembayaran. Oke. Seperti apa yang paling menariknya. Siap. Yuk kita turun. Yuk. Kita mau ngomongin tentang cara bayarnya. Iya. Yang paling menarik di sini. Betul. Dengan rumah, dengan konsep yang luar biasa bagusnya, tadi kita udah bilang ada subsidi DP. Iya, betul. Jadi, kalau misalnya, ternyata saya punya DP-nya. Saya ngambil subsidi. Saya kasih dia DP-nya. Berarti saya masih bisa dapat diskon, no? Iya, betul. Jadi, kalau misalkan untuk payment di kita itu, benar-benar banyak cara pembayarannya. Jadi, yang kayak tadi itu, yang favorit itu, yaitu tadi, subsidi DP. Subsidi DP itu kan, konsumen tidak harus menyiapkan uang DP-nya ya. Betul. Jadi, hanya booking fee, setelah itu akat, karena biaya akat pun kita subsidi. Cuma mikirin, tiap bulan cicilan, cicilannya masih banyak. Betul. Iya. Yang kedua, yang kedua ini juga salah satunya yang menarik. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya uang untuk DP, bayar 10% DP, nah, nanti kita akan kasih diskon. Kasih diskon. Iya. Nah, diskonnya pun lumayan. Diskonnya sangat besar ya. Ya, betul lah. Oke. Satu lagi, kalau untuk yang rumah di Telakahuripan atau kelas Aluna ini, kita nggak usah terlalu lama nunggu. Karena untuk serah terimanya itu, kita kurang lebih sekitar 12 bulan. Cuma 12 bulan? Iya, 12 bulan. Dari? Ya, dari? Kalian beli? Iya. Itu udah serah terima? Iya, bisa serah terima. Berarti kita hitungnya, anggap deh beli sekarang, bulan depan akat, 12 bulan kemudian, bisa serah terima. Udah bisa serah terima? Iya, betul. Cekat banget dong ya. Karena secara tanah, secara lahan kan kita sudah jadi. Udah jadi. Betul. Jadi lahannya sudah matang. Jadi di sini tinggal pembangunan aja. Oke. Betul. Guys, ingat, cuma 12 bulan, kalian sudah bisa serah terima rumah ini. Dan jangan lupa, setiap kalian beli rumah dimanapun, ada grace period tuh. Grace period, masa tenggang, untuk, kalau seandainya developer telah serah terima, masih ada masa tenggang, kurang lebih masa tenggangnya itu 6 bulan. Iya, betul. Kalau lewat dari 6 bulan, nah, ini yang kalian semua perlu tahu, developer akan bayar denda. Iya, betul. Oke, jadi nggak cuma, konsumen. konsumen yang di denda. Tapi kalau kita pun developer, betul. Developer pun setelah terima pun, juga akan bayar denda. Benar. Guys, kalian mau lihat rumah contohnya langsung, kalian bisa janjian dengan Dodi, nanti ditunggu sama Bro Aldo juga. Ya, pokoknya yang mau lihat dari rumah, bisa hubungi Dodi, ya, nanti saya temenin. Indah. Oke, kalau gitu, jangan lupa hubungi nomor yang kita sediakan, dan kalian yang punya properti, jika ingin dijual, baik itu rumah, tanah, ruko, ataupun kalian punya gedung perkantoran, hubungi aja kita, kita bantu biar rumahnya, aset kalian, properti kalian cepat terjual. Oke, jangan lupa juga subscribe channel YouTube kita, share, komen, dan kasih like-nya yang banyak. Thank you guys, sampai jumpa di video selanjutnya, kita akan ngebahas, masih properti-properti yang hype penjualannya, dan worth it untuk kalian beli. Betul. Thank you Bro Aldo, sekali lagi. Ya, thank you, thank you, thank you. Sampai jumpa, kalau konsumen datang ke sini, jangan lupa, discount-nya kasih yang luar biasa. Sampai jumpa. Ya, thank you, thank you. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.